Di atas jalan bebatuan, pria berusia 90 tahun ini perlahan menapakkan kakinya. Tangan rentanya memegang rat setir sepeda bututnya. Di bawah terik matahari siang itu, dengan tenaga yang masih tersisa, dia berharap semoga masih ada rejeki untuknya. Pria yang diketahui bernama Wadi itu setiap hari menjajakkan dagangan berupa sapulidi, cikrak bambu dan juga madu. Semua barang jualannya digelantungkan di belakang sepeda jenis jengki yang sedikit berkarat. Dengan tubuh yang sudah rentah, Wadi harus menyusuri jalan setidaknya 20 km. Berangkat dari rumah pukul 8 pagi dan pulang ke rumah pukul 4 sore. Sebungkus makanan sebagai bekalnya digantungkan pada batang sepeda butut itu. Nasi yang dibawa dari rumahnya untuk persediaan makan siangnya untuk menghemat agar tidak membeli makan di warung-warung sekitar. Meski sudah termakan usia, kakek yang tinggal di desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur ini tetap punya semangat hidup yang luar biasa. Ia selalu menjajakkan dagangannya dengan menyusuri jalan-jalan desa yang ada di Kecamatan Bandar Sri Bawono. Jualan apa ini? Jualan madu, sapu, wikra, keranjang. Setiap hari keliling? Enggak, seminggu satu kali. Bawa sepeda? Iya, balan kaki. Sehari biasanya dapat uang berapa mbak? Ya, enggak tentu. Kadang-kadang kalau madu laku ya sampai Rp. 800. Kalau abis madu, Kalau enggak ya paling min ya Rp. 400. Selain madunya mbak, kayak cikrak, sapu itu harganya berapa? Kalau cikrak, sapu, ranjang itu ya dapat Rp. 400. Sehari bisa dapat Rp. 400.000? Ya, enggak sehari. Ya, 7. Satu minggu satu kali gernyak. Terus ngambil barangnya cikrak sama sapu itu buat sendiri apa ngambil? Ya, tapi cikrak buat sendiri tapi bambunya beli. Sudah lama mbak jualan ini cikrak? Sudah hampir 10 tahun. Di rumah sama siapa mbaknya? Sama mbak, putri. Kalau mbak putri umurnya kira-kira ya 85 lah. Kalau mbak sendiri umurnya berapa? Kalau saya, 98. Dari Lampung Timur, Agus Susanto, Kupas TV, Pelaporkan. Kupas TV, Pelaporko. Terima kasih telah menonton